Paman Satu, dua, melempar Menjaring ikan menjadi kebiasaan masyarakat desaku Terutama untuk kaum laki-laki Selain berkebun, masyarakat di desaku juga berkeseharian sebagai nelayan Setiap pulang sekolah, aku juga selalu ikut paman menjaring ikan di sungai ini Di sini banyak ikan belanaknya loh Semoga kita menghujur hari ini Namanya menjaring ikan di sungai lepas Tidak mungkin sekali menjaring langsung dapat ikan Ayo, semangat teman Sebar lagi jaringnya Yeay, akhirnya paman dapat ikannya nih Eh eh, sepertinya Tegar dan Amil juga dapat tuh Mereka mulai sibuk mengambil ikan dari jaring yang paman angkat Ambil ikannya Gar, jangan sampai lepas Lumayan nih, ikan-ikan ini bisa jadi lauk untuk makan malam nanti Siapa yang suka bersepeda? Kami juga anak desa tidak mau kalah Mengontel jadi kegiatan yang sangat kami senangi Selain menyehatkan, mengontel bersama di tengah kebun seperti ini Bisa membuat hati kami gembira Lihat saja tuh pemandangannya Tindahkan Sobat di rumah mau bersepeda juga Ayo, sini ikut bareng kami Seru loh Hei patir-patir Ya lang Ngari gajan menangkannya baik Gila lemuh-lemuh Ya, yuh Yuh, pita parkinnya gisit Ya Yuh, yuh, yuh Masuk yuh Yuh Ini kebun rumput gajahan milik pamanku teman Aku dapat tugas dari paman Mengambil rumput gajahan dari kebun ini Biasanya sih Rumput ini Untuk pakan kuda peliharaannya paman Nah Mumpung ada teman-temanku Sekalian saja aku minta tolong mereka untuk mengambilnya Kalau dikerjakan bersama-sama Pekerjaan jadi ringan kan Hihihi Oh iya teman Ambil rumput gajahan secukupnya saja Potong rumput dari bagian bawahnya Jangan dicabut dari tanah Supaya rumput-rumput ini kembali tumbuh Lahan rumput gajahan ini Sengaja paman pelihara Untuk persediaan makan kuda milik paman Jadi ini bukan rumput liar teman Ayo Kumpulkan rumput gajahannya Biar nanti aku bawa ke paman di rumah Itu dia paman Ayo Kita bawa rumput ini padanya Rumput gajahannya bisa langsung dicacah Biar kuda tidak susah makannya Yelah Lepas cara nek Ayo Yuk potongnya yuk Hayo Kalian pasti sudah lama nunggu ya Hihihi Iya Sabar ya Nih Kami bawakan makanan spesial untuk kalian Ayo Makan yang banyak Biar kalian cepat besar Dan tidak gampang sakit Eits Tapi pelan-pelan saja makannya Jangan buru-buru Biar enggak kesel Oh iya teman Kuda-kuda ini jago menari loh Mereka biasa paman lati setiap hari Nggak percaya Nanti deh Kita lihat bareng-bareng Lang Ngane lang Pak paman Eh untung bateri paman Kau nak bicara nemu gelap joget Eh Ini joget Iya man pinter Oh iya Yuk bila Iya Musik sudah berdendang nih Ayo Siapa yang mau ikut joget Hihihi Tuh Kudanya bisa menarik kan Di desaku Kegiatan ini bernama Jaran jingkrak Atau Kuda jingkrak Kuda berjingkrak Mengikuti irama musik Yang dimainkan oleh pemusik Kuda Tidak sembarangan jingkrak Tapi ada pawang yang mengendalikan Pamanku inilah si pawang kuda jingkrak Hihihi Kuda ini dilatih Supaya terbiasa dengan suara musik yang melantun Dan juga terbiasa dengan keramaian Karena kesenian kuda jingkrak ini Sering ditampilkan pada acara-acara ajatan warga Seperti sunatan Pernikahan Pernikahan Dan lain-lain Nah Mumpung aku dan teman-teman lagi disini Kita ikut joget bareng yuk Lang Lang Wah Makin lama Makin banyak penonton yang datang Untuk melihat kegiatan latihan kami nih Sekalian saja deh Kita ibut penonton yang sudah datang Hihihi Ayo Teman di rumah juga boleh kok Kalau ada yang mau ikut joget bareng kita Sampai jumpa 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 Sampai jumpa